Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans Natasha Wilona dan Alga Jali Tentunya berjumpa kembali bersama channel Pominin Dimana setiap harinya akan memberikan kabar terupdate dan terbaru seputar Natasha Wilona dan Alga Jali Ogah pacaran Natasha Wilona ingin fokus cari calon suami Nah guys sebelum lanjut ke topik pembahasan alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar berita terupdate seputar Natasha Wilona dan Alga Jali tak ketinggalan di channel Pominin tentunya Natasha Wilona hadir di acara resepsi Ria Ricis dan Tengkurian Ia mendoakan sahabatnya itu agar menjadi pasangan yang langgeng hingga akhir hayat memisahkan Kendati demikian Natasha Wilona kini masih setia untuk menjomblo Dan tentang hubungan kedekatan dengan Alga Jali masih menjadi tanda tanya Apakah Natasha Wilona sudah menjalani hubungan di dunia nyata dengan Alga Jali atau belum Bahkan ia sesantar disukai memiliki kedekatan khusus dengan Alga Jali Lawan mainnya dalam simetron Litmom tersebut Namun ia membantah karena ia dengan Alga Jali memang dekat Tapi tentang hubungan spesial ia masih malu-malu untuk mengakuinya Tak mau buru-buru untuk menikah Namun Wilona ingin fokus mencari pria idaman seperti yang digambarkannya menuju kepada Alga Jali Sebab menurut Wilona di usianya yang saat ini menginjak 22 tahun Ia masih fokus untuk mencari calon suami Iyalah kalau di umur aku sekarang ini Mungkin aku lebih fokus ke mencari calon suami Bukan mencari pacar lagi Kata Natasha Wilona Tujuan tersebut menurutnya masih memiliki proses yang cukup panjang Untuk mengenali pribadi dan keluarga satu sama lain Bahkan ia pun takut untuk nantinya tentang perbedaan agama tentang dirinya dengan calon idaman pria yang dibayangkannya tersebut Karena kan udah maksudnya proses pengenalannya belum pacarnya sampai proses nikah Kan pasti butuh waktu lama Ujar Natasha Wilona Wilona pun membeberkan kriteria pria yang menurutnya baik untuk dirinya Apa yang mungkin kalau secara global aku lebih suka cowok yang bertanggung jawab Penyayang punya prinsip yang kuat terus juga orangnya pekerja keras jelas Wilona Terlebih ia mengutamakan soal prinsip kehidupan termasuk agama yang menurutnya penting Untuk menjadi acuan mencari calon suami Karena dalam begitu setidaknya dia bisa membimbing dan mengarahkannya Menurut Natasha Wilona Nah guys sekian informasi terupdate seputar Natasha Wilona dan Al-Gajali Pemimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh